Intro Serupa Ramadan di tahun-tahun yang lalu, Trans 7 kembali hadir menemani santap sahur pemirsa. Tahun ini lebih semarak dengan kehadiran sejumlah komedian, presenter, dan bintang panggung. Konsep acara juga semakin membumi dengan mendekatkan diri kepada penonton di rumah. Tepat di sahur hari pertama Ramadan, selebritas siang merekam aktivitas artis pengisi acara. Melihat keseruan dan keriuhan di belakang panggung. Anwar Sanjaya Pigano menyedak rekan-rekannya. Halo guys, ketemu lagi nih sama Anwar. Dan sekarang Anwar udah ada di studio G7. Anwar kira-kira kurang lebih 30 menit nih bersiapan mau live program terbaru yang ada di Trans 7. Saur seger yang bakalan nemenin kalian setiap hari Senin sampai hari Minggu. Jam 2 hanya di Trans 7, Saur seger. Nah, lihat ya. Ini lagi riwoh banget tuh, lagi rame banget. Kalian bisa lihat di sini. Billy Saputra menjadi korban pertama. Jebolan Masterchef yang juga jago acting membocorkan harga bedak yang dipakai Billy Saban Shooting. Lalu, berapa harga make up-nya? Apa ini? Buruan briefing udah mulai. Oh my God, guys. Gue tau ini harganya berapa? Ini harganya kalau nggak saya cuma Rp12.000. Bener? Ini lipstiknya harganya Rp7.000. Ini harganya Rp15.000. Bang Billy, lu bayar pengacar aja mabung. Mas, lu bedak lo nggak kemabung. Air Stelling. Allahu Akbar. Lu bilang katanya artis fenomenal, artis hit. Mas, make up lu murah begini. Tadi kan gue pas dibilang sama asisten gue, Bang Billy mau make up nggak? Terus, ngomongin jangan kenceng-kenceng. Ada po Alpa, ntar gue di cengin. Bener aja. Udah harganya murah, copot, rusak lagi. Ini kan bekas sisaan bencong dandan, tau. Eh, asal lo tau, ini po Ati aja. Pada zamannya pakenya ini. Ini kalau di kamera, muka udah kayak Barbie. Iya. Masih manggung gue pake ini, masih-masih manggung gue masih pake ini. Ampu banget kalau di kamera tuh. Terkenal juga lo pake ini. Iya, iya, mah ampu banget. Kalau tau belinya dimana gue beli juga dah. Asesmen. Ada. Eh, tempat dorong-dorongan tuh yang ada main-mainan orang-orangan. Tuh ada. Mau lihat, mau lihat. Ini nggak pedih, oh my, salah, salah, salah. Itu gak semprotannya ke sana. Kenapa jadi manjutnya kemari? Salah, pencet, luar, pencet, luar, pencet, luar, pencet, luar, pencet lagi. Itu kan buat muka, bukan buat rambut. Ini kayak buat basahin. Mau basahin? Tuh, Tuh. Ini mau dibasahin, sini aku basahin. Siapa nyana, meski sudah tenar dengan pendapatan besar, adik kandung almarhum Olga Saputra rupanya jarang memakai make-up mahal. Ada alasannya yang masuk akal. Soalnya bukan cocok-cocokan, kagak ada calling-an lagi, jadi menghemat, ya bang? Menghemat, irit, karena kan memang Bambili mau nikah. Oh, jadi ya mau no? Menurutin duit, ya intinya gimana caranya, minimalis lah harga-harga dari keperluan kita syuting, kayak make-up, pakaian. Ini celana aja kayak 50 ribu dua, di pasar senen yang bekas-bekas. Terus jaket. Ya, kayak gini juga nih. Ya, jaket sama lah. Bukan lagi. Ntar lu seserahan buat ceweknya, make-upnya begini juga? Ya, make-upnya kayak gini juga, karena kan memang irit. Kamu pilih kemarin kan gak begini, Bang Bili? Kan lu penampilannya kemarin mewah gitu kan. Menter, marah. Mewah, biasa aja, Alfa. Berupa emang gue po ranger, pake tubah. Enggak, intinya gue sih pengen irit aja, po. Memang kan hidup ini berputar. Gak mungkin kan stuck gitu aja, kan. Pasti berputar, kita kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di atas. Anwar gimana rasanya enak? Enak. Ya, karena kita bisa nikmati namanya hidup, menghargai yang udah kita raih. Selesai mengintrograsi Bili, Anwar berkeliling ke sejumlah pemain lain. Kali ini terkait dengan menu sahur favorit para pengisi program sahur segar. Ini benar sahur belum? Belon, belum. Belom, lagi sibuk make-up. Papi udah belum? Maren, belum. Udah pernah. Udah pernah, jadi gak mau sahur lagi. Kalau menu favorit sahur apa? Nya penting sayuran. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Kalau jengkol kayaknya gak mungkin ya, puasan terbau. Memang bawa sayuran kemarin? Enggak. Jadi pas. Sayuran dong. Menu alakadarnya di studio. Bang Pili apa? Nah kan situ tau kalau orang tua gue kan memang dan gue keturunan bule. Jadi? Jadi ya semur, jengkol. Teri. Sama teri, sambel. Oh best, ya simpel ya. Kalau? Papi. Apa? Menupa perut sahur? Rujak. Rujak. Kok Rujak, itu dong. Sakit perut. Kok tete, tete, tete? Piring. Piring? Ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya. Jadi harus ada piringnya, kalau gak ada piringnya gak makan. Iya, gitu. Kalau Anwar menu favoritnya. Ya apa aja yang disiapin, apalagi kan namanya di studio kan ya menu kita disiapin. Ada perasmanan-perasmanan, nasi kotak-nasi kotak. Jadi apapun makannya yang penting ngumpul-ngumpul. Alhamdulillah. Temu keluarga baru, iya kan? Jangan lupa buat kalian nonton sahur seger hanya di Selan 7 setiap hari Senin. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari, jam 2. Jam 2 tuh, hari Senin sampai Minggu. Iya, pokoknya tiap hari, tiap bulan puasa. Tiap hari selama bulan Ramadan. Pokoknya sahur kalian bakal seger banget.